Selanjutnya PT Mitra di Perkasa TBK berkomitmen untuk terus melakukan ekspansi di bisnis retail fashion maupun food and beverage pada tahun ini. Bahkan emiten dengan kode saham MAPI ini telah menyiapkan anggaran capex hingga 2 triliun rupiah. PT Mitra di Perkasa TBK emiten tercatat berkode saham MAPI terus melakukan ekspansi di bisnis retail fashion maupun food and beverage pada tahun 2023 ini. Emiten yang fokus di bidang retail fashion ini bahkan telah menyiapkan anggaran capital expenditure atau capex hingga 2 triliun rupiah untuk ekspansi bisnis. Vice President Investor Relations Corporate Communications and Sustainability MAP Group Ratih Darmawan Gianda menyatakan capex 2 triliun rupiah yang telah disiapkan ini akan dialokasikan kepada masing-masing anak usaha MAPI yaitu PT MAP Aktif Adi Perkasa TBK atau MAPA dan PT MAP Boga Adi Perkasa TBK atau MAPB di sektor retail food and beverage. Di mana kedua anak usaha MAPI tersebut akan memprioritaskan penggunaan capex untuk penambahan gerai baru. MAP Group membidik penambahan gerai baru sebanyak 700 unit pada 2023. Hingga Mei 2023 MAPI telah menambah 216 unit gerai offline baru. Angka ini terdiri dari 68 gerai aktif, 24 gerai fashion, 1 gerai department store, 42 gerai food and beverage, 8 gerai digital, 43 gerai internasional, dan 5 gerai lainnya. Secara keseluruhan, sampai saat ini MAP Group telah memiliki lebih dari 3.100 unit gerai offline. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!